Intro Tahun 2023 merupakan tahun capaian fantastis bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun yang penuh capaian prestasi, inovasi, dan penuh kontribusi Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 Tiga tahun berjalan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua dibawa ke pemimpinan Pemimpin perubahan Antonius M. Ayurbaba, SA MSI Telah mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Hal ini tercatat diantaranya Mencapai pendaftaran indikasi geografis 92 Dua kekayaan intelektual komunal 29 merek dan 141 hak cipta ke dirjen KI Dengan total 339 jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kanwil Papua Dengan peningkatan ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua berhasil meraih dua penghargaan sekaligus Dalam kategori pelaksanaan kinerja kekayaan untuk kual di wilayah Dan kategori kinerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran di bidang layanan KI Di bidang administrasi hukum umum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Mengawal 80 metaris juga telah menerbitkan 5 sertifikat aposti Dan 911 pendaftaran perseroan perkurangan 56 perkumpulan dan 160 yayasan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua terus gencar melakukan harmonisasi Terhadap 61 pengharmonisasian dan PAMTRAKARSA Peraturan Perundang-Undangan atau RAPERDA Di tahun ini juga, para fungsional hukum telah melakukan penyuluhan hukum Menghadirkan negara di penyuluhan masyarakat Dan terdapat 184 permohonan bantuan hukum di tahun ini Pelaksanaan bantuan hukum litigasi sebesar 99,74% Pelaksanaan bantuan hukum non-litigasi sebesar 95,18% Dengan ketawa capaian realisasi anggaran bangku Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Hingga Desember mencapai 99,2% Dengan memiliki 6 lembaga bantuan hukum di tanah Papua Pada bidang pemasarakatan, terbentuk komitmen pelayanan terbaik dilapas Bagi warga binat Sebagai upaya dalam pemberantasan larkoba Lapas di Papua telah mencanangkan lapas pastitiva Dalam upaya pemberdayaan klien pemasarakatan Telah dibentuk geria abipraya Yang diresmikan pada 26 September 2023 lalu Program rehabilitasi pemasarakatan juga terus dilakukan Pada 123 warga binat pemasarakatan pada lapas kelas 2A narkotika Dengan bekerjasama BNNP Papua dan BNNK Jayapura Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua berkomitmen bekerja keras Untuk terus melayani warga binat pemasarakatan Dengan mewujudkan WBP yang terlatih, terampil, produktif, dan bersertif Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua berkomitmen bekerja keras Untuk terus melayani warga binat pemasarakatan Dengan mewujudkan WBP yang terlatih, terampil, produktif, dan bersertifikat Melalui latihan balai jasa konstruksi wilayah 7 Jayapura Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua telah menyatakan komitmen penuh Supaya mewujudkan Smart Government Kanwil Papua juga telah meraih 9 penghargaan terbaik nilai ikhpah tahun 2023 Dan 3 penghargaan terbaik di penghujung 2023 Dari Dijang Perbendaran Provinsi Papua Dengan peringkat terbaik nilai ikhpah mengalahkan KL lainnya di tanah Papua Hal ini didorong sinetitas yang solid bersama Kapitul Jayapura Dan seluruh satker yang berada di wilayah koordinasi Kanwil Hukum dan HAM ini Kinerja pelaksanaan anggarannya selalu yang terbaik Dan itu terbukti pada pagi hari ini, pada siang hari ini Kanwil Hukum dan HAM mendapatkan predikat kinerja pelaksanaan anggaran terbaik Untuk semester 2 tahun 2023 Kategori satker dengan pagi kecil Dalam mewujudkan upaya konfirmat universiti ASN Kanwil Papua dilibatkan dalam mewujudkan dikelat Baik teknologi fungsi orang dan lainnya Di bidang keimigrasian, Kanwil Papua memiliki 4 kantor imigrasi Yakni Kanwil Kelas 1, DPI Jayapura Kanwil Kelas 2, DPI Bia Kanwil Kelas 2, DPI Muka Dan Kanwil Kelas 2, DPI Merauke Dan terus melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat Setelah melaksanakan rapat koordinasi timpura tingkat provinsi, kabupaten Dan terus membangun sinergitas bersama mitra kerja Dan juga aparat penegak hukum lainnya Dan terlibat dalam operasi kabungan Bersama aparat penegak hukum di provinsi Papua Langkah dan strategi baru untuk melayani masyarakat di Papua Terus dilaksanakan Demi meningkatkan kinerja dan produktivitas Khususnya pada sisa tahun 2023 Kita semua berharap di tahun 2024 mendatang Dengan semangat pasti berakwa dan pasti tifat Kanwil Kementerian HAM Papua akan menjadi satuan kerja terbaik Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia Kanwil Papua Pasti Tifat Kami juga mengucapkan terima kasih buat Kanwil Hukum dan HAM Di Papua yang sangat berperan Dalam membantu dan menolong kami Dalam melaksanakan program bantuan hukum seperti ini Dan memang respon masyarakat sangat-sangat positif Terhadap kegiatan ini Sekiranya kami mau masukkan termohonan Sebagai termohonan lewat Bapak-kakak kami Kami mau sampaikan termohonan kami Yaitu sebagai termohonan atau permintaan Minta tolong atau bangku kami Karena sementara ini kami perlu modal Untuk kami mau beli Kami punya Para kerajutan atau Kerajutan oke Jadi semua benang atau kulit kayu Kalau benang-benang kami beli di Jaya Murat Kulit kayu kami harus berangkat Pergi beli ke enam kiri Untuk disuruh kami Kami mau beli Bapak-kelomba di depan